Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini saya akan berbagi resep Belum mekar lagi ya Ya ini rasanya enak banget Dan cocok dijadikan ide jualan atau menu arisan di rumah Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sederhanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Bagi teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat ya Bagi teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya Tonton videonya sampai habis ya Untuk langkah awal siapkan wadah Lalu masukin 1 butir telur Lalu tambahkan gula pasir Disini saya pakai 125 gram Lalu masukin 125 gram tepung terigu Disini kita ayak dulu ya tepungnya Dan setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh SP atau TBM Dan 100 ml santan cair Disini saya tambahkan dengan santan instan separohnya Dan ditambahkan air jadi takarannya menjadi 100 ml Nah ini akan kita mixer sampai mengembang dan putih berjejak Gunakan speed paling tinggi Nah setelah mengembang seperti ini Matikan mixernya Lalu lanjut mengaduk menggunakan spatula Biar adonan benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata Kita ambil sedikit adonan Untuk pewarnanya nanti ya teman-teman Nah untuk warna yang sendiri Saya tambahkan dengan pewarna kuning Kalau teman-teman mau menambahkan warna lain juga boleh ya Nah membuat bulu mekar ini Sangat mudah sekali ya teman-teman Apalagi adonannya ditambahkan dengan santan Dan gak amis sama sekali ya Gurih juga enak Nah lalu siapkan jatakan atau cupnya Disini saya udah kasih juga dengan cup kertasnya Lalu kita isi adonan 3 per 4 bagian Adonan putih Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah semuanya dimasukin adonan putih Lalu bagian atas kita tambahkan dengan adonan yang kuning Jadi sesuai selera ya teman-teman Mau warnanya apa Nah ini udah jadi semuanya Siap untuk kita kukus Lebih kurang 15 menit Menggunakan api yang benar-benar besar Dan uap yang banyak Dan ditutup serbet Seperti ini ya Nah setelah 15 menit kita kukus Ini udah mateng Dan siap kita keluarkan dari kukusan Nah setelah itu kita keluarkan dari cupnya Biar bagian bawahnya gak basah ya Kertasnya Nah begini teman-teman hasilnya Ini saya tambahkan dengan coklo chip warna ya Biar lebih manis Dan juga saya akan tambahkan dengan selai coklat nantinya Nah ini akan saya coba ini ya teman-teman Warnanya cantik Dan ini lembut banget Lalu kita buka kertas cupnya Oh ya teman-teman Untuk takaran gula Disusukan selera ya Ini menurut saya udah pas manisnya Kalau teman-teman gak mau manis Boleh dikurangi Dan ini akan saya cobain ya Dan ini saya potong Bagian tengahnya Ini lembut banget Dan ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini enak banget ya teman-teman Dan gak amis sama sekali Jadi ini recommended banget Buat teman-teman cobain di rumah ya Nah untuk yang ini Saya tambahkan dengan selai coklat di bagian tengahnya Juga keliatan manis ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton